Sementara itu pemirsa seorang mantan satpam ditangkap anggota Polsekden Pasar Barat, Bali setelah video penganiayaan terhadap seorang karyawan toko viral di media sosial. Pelaku mengaku tersinggung dengan candaan korban saat sedang berbelanja. Hanya karena tersinggung seorang bekas satpam menganiaya pelayan toko. Aksi penganiayaan terekam CCTV dan viral di media sosial. Diduga pelaku terpancing emosinya lantaran kalimat bernada bercanda korban. Korban yang terkena lemparan, henger dan lakban akhirnya melaporkan pelaku ke Polsekden Pasar. Tersangka ini kekasih, sudah membayar, sudah deal, disebutkan oleh tersangka diskon ya. Katanya gitu. Nah, si korban ini mendengar dan bercanda dengan tersangka. Kok tahu harganya, kok sudah tahu harganya itu. Nah, korban merasa tersinggung. Di dagang mediasi, pelaku pun harus ditahan dan terancam penjara maksimal 2 tahun. Dari Denpasar, Indira Ari Anews, melaporkan.